Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ketemu lagi di kita bisa ya baik teman-teman semua gimana kabarnya hari ini alhamdulillah baik ya jadi kali ini kita akan membahas tentang FRSKBCPNS untuk formasi guru IPA fisika untuk SMA ya kalau sebelumnya kita guru IPA doang tapi kalau ini adalah khusus untuk diri guru IPA fisika SMA buat teman-teman yang sebelum kita masuk ke pembahasan alangkah lebih baiknya kalian mengatur dulu pengaturan YouTube nya supaya nanti enggak ngeblur ya kayak gini caranya jadi teman-teman ketika masuk sudah masuk ke YouTube jadi klik tanda titik tiga yang di sampingnya silang ini ya kemudian pilih kualitas video Nah setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144 240 360 480 dan 720 Nah silakan teman-teman pilih yang 360 480 atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya Nah setelah Anda mengatur pengaturan YouTube nya Nah kita mudah-mudahan enggak udah ngeblur lagi ya Oke kita langsung masuk aja ke pembahasannya jadi disini mau kasih FR untuk guru IPA fisika SMA ya ini udah tes pedagogiknya kurang lebih sama dengan FR-FR yang ada Nah silakan Anda lihat untuk FR-FR yang berkaitan dengan pedagogik ya saya udah ada videonya nanti silakan Anda lihat di playlist ya di itu udah berkaitan dengan pedagogik semuanya hampir sama entah itu guru SD guru IPA guru bahasa Indonesia bahasa Inggris semuanya itu sama karena berkaitan dengan itu ya kemudian kemarin Anda yang enggak ada di FR contohnya kita sajikan kasus terus pilih hanya motivation feedback kemudian strategi feedback dan lain-lain ya Nah ini fisikanya ya soalnya adalah gerak peluru berapa jarak maksimum dan berapa waktu yang dibutuhkan ya ada dua soal kemudian mesin Carnot ya kemudian heplek efek Doppler ya kemudian masa jenis 50% benda tercelup air berapakah masa jenisnya ya kemudian mikrometer skrup soal mikrometer skrup keluar kemudian menghitung gaya kolom juga keluar menghitung hubungan tekanan dan volume atau gimana ya pakai itu Iya saya tahu itu rumahnya cuma saya lupa ya kemudian ada juga es membeku apa yang terjadi energi kinetiknya berkurang atau lupa lagi gitu ya Nah gitu kemudian yang sebelah hubungan medan magnet dan sinar alfa beta dan gamma jika menerimati medan magnet apa yang terjadi teman-teman ya kemudian hubungan medan magnet dengan induksi magnet dan arahnya tuh apa gimana gitu ya kemudian ada rangkaian seri paralel disajikan gambar jika saklar ditutup apa yang akan terjadi Oh gitu nanti mana yang nyala mana yang mati gitu palingan kemudian 13 benda yang dilemparkan ke atas akan menumbuk batang besi dengan panjang 60 cm berapa kali tumbukan yang dibutuhkan supaya besi masuk ke dalam tanah Oh gitu nanti silahkan cari kemudian pegas ya membandingkan isolasi eh osilasi yang terjadi antara pegas yang digantung dan yang dibidang miring ya osilasinya ya kemudian 15 perbandingan energi kinetik rotasi batang dengan panjang L sama 3 per 4 L oh gitu diputar di ujung yang sama diputar 3 per 4 nya oke oke kemudian 16 sorry sorry agak batuk ya kalau misal satelit mengelilingi bumi dan adanya dipengaruhi dan hanya dipengaruhi LFS apa yang terjadi ketika satel berpindah posisi dari A ke B teman-teman ya nah ini silahkan cari nih gimana kemudian 17 menghitung energi kinetik benda yang memiliki masa diam oh kinetik yang masanya diam eh dengan kecepatan 0,9 C ya materi relatifitas Einstein oh gitu emc2 itu Einstein kalau saya ingatnya kemudian 18 menghitung induktansi berapa Henry nah itu ya teman-teman ya oke teman-teman mungkin itu dulu sekian untuk FR untuk guru IPA fisika SMA ya benar-benar bermanfaat ini teman-teman ya terima kasih jangan lupa untuk klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat teman-teman ya terima kasih ketemu lagi di FR selanjutnya dengan informasi yang berbeda terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh